Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggris atau didak Pagi ini, siang, sore atau malam ini ya, tetap fokus ya teman-teman Nah, kebetulan fokusnya golongan kalimat verbal dan non-verbal Nah, bagi teman-teman yang baru menyimak, mungkin agak asing ya mendengar kata verbal dan non-verbal Nah, ini saya kasih merepres sebentar nih sedikit ini, nah ini yang disebut non-verbal nih teman-teman Predicate-nya di blok merah ini semua non-verbal nih, ini predicate namanya Jadi teman-teman, jangan dulu, apa ya istilahnya, membuli, apa semua, pakai verbal-verbal segala, jangan dulu Dengerin aja dulu, ini bagi yang baru menyimak nih Ini penting, ini, jadi saya buka nih, bahasa inggris itu cuma dua teman-teman Cuma dua golongan, ya, golongan pertama tuh kalimat verbal yang predicate-nya kata kerja Golongan yang kedua tuh non-verbal, predicate-nya bukan kata kerja Ya mungkin, bagi yang baru menyimak, mungkin agak asing ya aneh, apaan tuh verbal Kayak bahasa hukum aja, betul memang verbal tuh sama, bahasa hukum kan lain, kalau verbal kan beda lah definisinya Kalau ini verbal, maksudnya kalimat yang, nah ini contohnya, kalimat yang predicate-nya kata kerja ini Jadi cuma dua, dalam semua dialog, ini saya buka disini Semua dialog ini, dua, kalau gak verbal ya non-verbal, itu aja sebetulnya Itu dulu, coba dipahami Malah disadari ya, mohon maaf tanda petik Oh gitu, bahasa inggris cuma dua Ini, ini verbal nih Ini ada-ada kuning begini, ini predicate kata kerja namanya tuh Ini juga verbal nih tuh Ini juga verbal, cuma gitu Terus begitu merah begini, non-verbal Cuma itu teman-teman Mohon maaf ya, kalau saya bilang cuma Ya memang itu, faktanya cuma dua Jadi saya harus bilang apa, jadi saya pakai cuma, ya kan gitu Kalau sepuluh kan gak bisa bilang cuma, ini dua cuma Verbal, predicate-nya kata kerja Non-verbal, predicate-nya bukan kata kerja Kata sifat, kata benda, kata keterangan, itu yang bukan kata, yang disebut non-verbal Nah ini, kita mulai kesini fokus nih Jadi spesifik, jadi spesifikasi ini Gitu, sengaja nih lihat teman-teman bisa lihat tuh Non-verbal semua ini tuh Ini yang predicate nih non-verbal dulu Tujuannya apa sih? Supaya teman-teman cepat familiar Cepat terbiasa dengan menggunakan tubi ini Non-verbal, identik dengan tubi teman-teman Nah ini, ini kalau disini memang belum saya Begini, ini verbal namanya kata kerja nih Tuh, gitu teman-teman Ya ini 90% pagi ini Siang atau sore atau malam ini Fokus ke non-verbal tuh Sampai nomor berapa nih Nah itu Nah ini juga cenderung Ini udah gabung ya Non-verbal gabung dengan verbal Iya dong, lama-lama kan jadi gabung Ya kan, supaya dialog umum kan gitu Nah cuma ini saya cenderung Saya buat ini cenderung non-verbalnya lebih banyak Tuh, gitu teman-teman Ini rahasia banget Tanda petik rahasia maksudnya tuh Rahasia umum ya Bisa di Bukan rahasia gak boleh dilihat Justru rahasianya bahasa Inggris Yang selama ini teman-teman gak tau Itu saya buka Itu rahasianya disitu bahasa Inggris Kuncinya disitu Ya, mohon maaf kalau saya bilang Kalau saya mengulang Teman saya Kalau Saya kan sering dengerin tuh Teman-teman Kalau Saya misalnya pergi nih Satu provinsi misalnya Ke Bandung Ke Suruh Ke Bandung Ke Timur Surabaya Ke Banjarmasin Ke Cumpandang Artinya Semua tuh gak tau gitu Perbal non-verbal Makanya saya beritahu gitu Ya, jadi belum ada yang tau Nah, makanya disebut Rahasianya disitu Gitu Oke ya Jadi Saya selalu prolog Atau pengantarnya begini nih Supaya teman-teman Mantab Belajarnya Bukan mantab lagi Mantab Gitu Oke Jadi Fokus kita Ke presenten dulu Lain ini kan 54 Kemarin hari ini besok Iya kan Udah jauh lebih gampang Beda nih Nah, ini sekali lagi Saya ulang-ulang nih Ini belajar grammar Bukan seperti di sekolah Kalau di sekolah kan targetnya Pilihan ganda Multiple Jewish ABCDE Lulus Dapet ijazah Kan itu dulu Dan wajar Ya kan 6 tahun Ini Program yang saya buat ini Bagaimana bisa ngomong Bagaimana bisa berkembang Itu teman-teman Saya Misi saya itu Kan Dari umur saya kepala satu Sekarang udah hampir kepala tujuh ini Saya selalu denger seperti itu Perdebatannya Ya Kalimatnya itu Itu aja yang diulang-ulang Mohon maaf Ini fakta di lapangan Oke ya Jadi saya sengaja berulang-ulang ini Terutama yang berusaha menyimak Jadi Kalau teman-teman nyari metode yang terbaik Mohon maaf Nggak akan ada Nggak akan ada Nggak akan ada Menurut saya Metode terbaik itu begini Latihan teratur Berulang-ulang Itu metode terbaik Menurut saya itu Nggak ada istilahnya Metode terbaik itu Misalnya nih Teman-teman tanya nih Sama profesornya di London Misalnya Amerika lah Misalnya S4 Mohon maaf S10 ya Ya profesor lah Katanya Bos Gimana bos Bisa ngomong bahasa Inggris ini Biar cepat Nggak akan ada Dikasih resep gitu Langsung besok Lancar Nggak bisa dong Paling disuruh Reading nih Reading 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 Terus reading ya Reading Paling begitu Nggak ada Sulapan Hari ini belajar Metode terbaik Misalnya Terus nanti Dua jam lagi Bisa lancar Ngomong sama bule Nggak bisa Kecuali Nah ini saya selalu Mau ulang-ulang lagi nih Kecuali Teman-teman Kursus membuat kue Nah itu bisa tuh Hari ini kursus Pagi kursus Yang selesai Malam praktek Besoknya Pasang pelang Jual kue Black Forest Langsung Berpenghasilan Itu kursus kue Itu pun kan Bertahap dari pagi Siang Sore Malam Kan gitu Apalagi bahasa Inggris teman-teman Bahasa orang lain Teman-teman juga Sering lupa ya Kita sedang Akan belajar Bahasa orang lain Nggak bisa teman-teman Ujuk-ujuk Bisa ngomong Nggak ada Apa sih bahasa Ujuk-ujuk Ujuk-ujuk Tiba-tiba Tahu-tahu Saya selalu begini Oke ya Sekarang kita fokus nih Non-verbal Ya Udah Oh jangan lupa ya Teman-teman Dengerin ini Pakai headset Dengerin aja dulu Dengerin Ada tujuannya Dengerin itu Satu Terbiasa dengan Kalimat standar Dua Kalimat Non-verbal Terbiasa Tiga Langsung meningkatkan Kosa kata Kan begitu Ini bukan hafalan ya Kalau dulu kan hafalan No smoking Diapalin I love you very much Diapalin No time for love Diapalin Mohon maaf ini Kalau sekarang ini Ngomong nih Ngomong cuma Belum ada dialog Ini state Apa namanya Kalimat pernyataan This one is easy To light by match What is that thing Jadi ngomong Dari dialog I think that one Is the stove Coba diulang lagi Teman-teman Coba diulang lagi Nah ini juga Mohon maaf lagi nih Latihan sendiri Juga bisa Ngomong sendiri Saya nih Melakukan Ngomong sendiri Belum-belum ada Jamannya forecast Begini Saya udah ngomong sendiri Kamar Saya ngomong sendiri Sampai keluarga Bilang begini Gila lo Ngomong sendirian Di dalam Padahal dia gak tau Saya lagi latihan Bahasa Inggris Itu dulu Sekarang kan Jamannya udah beda Ada headset Paling bedanya Ya ngomong sendiri Ya tetap Tapi kan bedanya Ada headset Ada microphone Kalau dulu gak Saya ngomong sendiri Jawab sendiri Where are you I'm here What do you think If I What do you think That one is better Than me Wah saya jawab lagi Gitu Jadi Pastinya itu Saya ngomong sendiri Sejak Sejak lulus dari Ya Sekolah dulu Ngomong sendiri aja Sebenarnya orang Orang bule kan banyak Jaman dulu tuh Kita keluar aja dari rumah Temu orang bule tuh Jalan tuh ke lapangan Banten Ajak ngomong Tapi ya gitu Masih Kalau orang Jawa Timur Bilang masih amburadul gitu Gak masalah Terus saya lama-lama Oh gini Ternyata Bahasa Inggris Gitu Jadi bukan lagi Katanya-katanya Teman-teman Mohon maaf Katanya gini Katanya gitu Enggak Itu waktu Teman-teman Satu Yang kedua Jangan lagi berdebat Masalah preposisi Ini pakai in Pakai on Pakai at ya Itu nanti Ketika ingin Kita teman-teman Ingin test to fill Baru tuh belajar itu Kalau mau jadi guru Baru belajar preposisi Baru belajar Tensis 16 Ini kan Bagaimana bisa ngomong Bagaimana bisa berkembang Ini teman-teman Oke Ya saya selalu begini nih Kalau dibilang Ketua nih Pak Lehmann ini ngomongnya Berulang-ulang Pasti itu Saya berulang-ulang Sengaja Amat sangat sengaja Mohon maaf Supaya teman-teman nih Cepet gitu Bisi saya nih Bagaimana nih 282 juta penduduk nih Bisa belajar ini Saya berani bilang Seperti itu teman-teman Karena selama ini kan Latihan bahasa ini Cuma Kata-berkata Ideometrik Hafalan Malah kalau di Jakarta tuh Ada istilah sindiran Oh bahasa Inggris Lo boleh nemu Gitu Ya gak apa-apa Emang wajar Nah sekarang Coba deh Mulai berlatih Autodidak Gak usah Ya Autodidak aja Autodidak sendirian Bisa Gitu Oke ya Sekali lagi Kita fokus nih Spesifikasi Setelah ini Saya akan baca terus Ini Saya akan baca Saya terjemahkan Oke ya Ulang-ulang Pronounsationnya Oke saya mulai Mohon maaf Gak ada suara cewek nih Pokoknya saya bedakan Yang satu besar Satu kecil Ingat ya Kita fokus ke Non-verbal Merah This one Is easy To light By match What is that thing I think That one Is the stove Ini terjemahnya Nanti ya Teman-teman These ones Are happy To play Anytime What are Those instruments Those ones Are guitars That one Is funny To make you Love Bahasanya gitu Tulisannya love Tapi bahasanya Saya ulang lagi That one Is funny To make you Love What is that Performance That one Is comedian Saya udah pelan Yang ngomongnya Oke saya ulang lagi Pelan-pelan Jadi teman-teman Tolong diulang Pake headset ya Diulang lagi Tujuannya apa Supaya Nambah Kosa katanya Supaya nambah Pronounsation yang baru Kan relatif Pronounsation yang Saya baca tuh Mohon maaf ya Teman-teman kan Jarang mengucapkan ini Kan ada 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 begini Ada Ilustrasinya begini Kita ada semangat nih Belajar bahasa Inggris Aku beli buku aja deh Buku yang mahal Gitu kan Ada dialog English conversation Dibawa pulang Ke rumah Terus dibaca Apa problem Dasarnya Pronounsationnya kan Gak bisa Teman-teman Disitu kan Rahasianya Dibaca Tapi dalam hati Memang bisa Pinter Bisa Memahami grammar Tapi kan Pronounsationnya Gak keluar Nah Kesempatan inilah Saya keluarin Apa Pronounsationnya ini Kan Kalau baca dulu Mungkin kalau Baca happy aja Udah sering Coba kalau misalnya Ini nih Terusannya Guitar Coba bacanya apa Ya kan gitu kan Gak tau Terusannya Funi Bacanya apa Kan gak tau Bagi pemula Terusannya Bacanya gimana Nah disitu Rahasianya Atau kuncinya Pronounsation Saya kebetulan Udah lebih dulu Belajar Gitu Hanya kebetulan aja Nah saya Saya bagi-bagi nih Sama teman-teman Pronounsationnya Iya kan Saya bagi-bagi nih Ini kan pronounsation Semua nih Teman-teman kan jarang nih That place is too far To visit by bicycle Tulisannya Bicikle Kan gitu Tapi bacanya gimana Kalau kita gak tau Kan bingung Tulisannya Bicikle nih Bacanya gimana ya Kan begitu paling That place is too far To visit by bicycle What is the location bro Tulisannya kan In out of city Coba teman-teman Kalau misalnya Lihat di buku Bacanya gimana ya Gimana ya Gimana ya Terus aja ya kan Nah Kebetulan saya Lebih dulu tau Gitu Saya bagi-bagi Jadi bacanya gini I think The location is in out of city Itu Boleh pelan-pelan Is in out of city Boleh Gak ada larangan Gak ada rambu Jangan merasa Bersalah berlebihan Dengan pronounsation ya Teman-teman Ini bahasa orang lain Jadi harus berproses Gak ada ujuk-ujuk Biasa sempurna Saya kadang-kadang nangis Mohon maaf Prihatin gitu ya Gara-gara pronounsation Diceng itu langsung Eh pronounsation Malu-maluin Jelek Ya jatuh dong Kasian temannya Gak Udah Gak mau latihan lagi Besok Dicengin terus Dicacat terus Gitu Solusinya gak ada Itu kan bertahun-tahun Begitu kan Bahasa ingin dulu Kalau khusus disono Lebih bagus Siapa bilang Gak ada yang lebih bagus Teman-teman Bahasa ingin itu satu Oke ya Jadi Oke ini sekarang Sekarang berhenti deh prolognya Ini mohon maaf Saya akan langsung baca nih Oke ya Pelan-pelan ini This one is easy to line by match What is that thing? I think that one is the stove These ones are happy to play anytime What are those instruments? Those ones are guitars That one is funny to make you laugh What is that performance? That one is a comedian These ones are wonderful panorama Tulisannya panorama Jadi bacanya gini These ones are wonderful panorama Tuh Gak harus begitu Sama dengan bahasa Indonesia Saya ulang lagi These ones are wonderful panorama What are those objects? I think These ones are the mountain and the hill Tulisannya kan mountain Coba kalau teman-teman gak tau kan Bacanya apa ya? Tulisannya mountain Apa ya? Masa dibaca mountain? Kan begitu Akhirnya gak jalan-jalan Bahasa Inggrisnya disalahin Unik bahasa Inggris Penatisannya Tulisannya mountain Bacanya mountain Mohon maaf Ini fakta di lapangan Nah sekarang kebetulan Saya lebih tahu lebih dulu Belajar lebih dulu Jadi bacanya gini I think These ones are the mountain and the hill Tuh Gitu ya Saya ulang lagi These ones are wonderful panorama What are these objects? I think these ones are mountain and the hill This one is rather annoyed to start What is that vehicle bro? I think that one is my old car brother Tuh Saya sengaja ditambah I think Jadi dalam kalimat ini ada verbal I think that one is my old car brother These ones are impossible to play at the sky What are those instruments bro? I think these ones are golf sticks That place is too far to visit by bicycle Where is the location bro? I think the location is in out of city Tuh bacanya gitu teman-teman Kalau gak bisa ya gak apa-apa I think the location is in out of city Boleh ngomong gitu Gak ada rambu Pertama kan pelan dulu I think the location is in out of city Tuh pelan-pelan gitu Boleh gak apa-apa Jangan minta sempurna Ini bahasa orang lain teman-teman Berproses Maaf nih saya ulang lagi Nanti kan lama-lama I think the location is in out of city Bisa seperti itu In out of city Apa sih tujuannya Supaya nanti Orang bule ngomong begini Tahu Oh dia ngomong tuh in out of city Cuma dia ngomongin jadi satu I think the location is in out of city Seolah-olah kan jadi satu Itu kuncinya disitu teman-teman Coba nih Saya cepetin nih Kayak orang bule nih ngomong nih The place is too far to visit by bicycle Where is the location bro? I think the location is in out of city Coba Nanti teman-teman alasannya gini Ngerti tuh si bule ngomong Ngerti gue ngerti Tapi mau jawab gak bisa Ya justru itu Problem besarnya disitu Teman-teman gak mau belajar sebentar Sebentar aja belajar ini panduan Ya pasti tuh Asik tuh alasannya Gue ngerti Si bule ngomong ngerti gue Ngerti Tapi mau jawab gak bisa Ya itu namanya Mohon maaf ya Sama juga bohong Ngomong kan gitu Ada kereta Di jaman dulu gitu Kereta Terus ada kebo Bersuara bo Terus ada kereta lewat Hong Jadi bohong kan gitu Kalau sekarang bilangnya Hoak Kan gitu Mohon maaf ini Ini kalau ngomongan jadul Ya begini Gitu Jadi ya Ya hoak tuh Jadi Klasik jawabannya Ngerti gue Gue ngerti gue Ngerti Tapi kok gue ngomong gak bisa-bisa ya Nah itu Problemnya kan disitu Temen-temen belum sempat belajar Coba deh luangkan waktu Coba deh ini dengerin konten ini Rutin Jangan sebulan sekali dengerin ya Sama juga bohong lagi Oke ya Those ones are near destination to drive by truck Saya ulang lagi Those ones are near destination to drive by truck Where is the location bro? I think this location are this downtown Itu temen-temen This one is bed surrounding to make a meeting Where is the places bro? I think the places is near the railway This one is an o-ring Is it sore or sweet? This o-ring is sweet enough I think Kita sampai nomor 10 dulu ya temen-temen ya Sampai nomor 10 nih Yang sedikit tapi mengena gitu Sedikit tapi tepat sasaran Lebih banyak prolognya memang Ya mohon maaf Sengaja tuh Biar mantab Latihan bahasa Inggrisnya Oke ya Saya ulang lagi This one is easy to light by mate What is that thing? Benda ini mudah nih dinyalakan Sama korek api Itu terjemahnya Benda apa itu? What is that thing? I think benda Saya pikir benda itu adalah kompor Kan sederhana Kok ngomong begini aja Pake bahasa Inggris Terus mau ngomong apa? Mau ngomong selingkuhan? Ya belum dong Mau ngomong politik? Gimana ngomongnya? Kosa katanya belum punya temen-temen Ini dulu Sederhana dulu tuh Keren kan ngomong gini Coba deh temen-temen Dialog sama temen Berduaan nih misalnya Di tempat umum Saya juga ngomong I think this one is easy to light by mate What is that thing? I think that one is a stop Wih ngomongnya keren bahasa Inggris Padahal cuma ngomongin kompor Ya kan gitu Ya namanya juga latihan Ya kan Oke number two These ones are happy to play anytime What are these instruments? These ones are guitars Benda-benda ini Seneng nih Apa nih Menyenangkan nih Untuk Dimainkan setiap waktu gitu What are those instruments? Alat instrument apa tuh? These ones are guitars Benda barang-barang ini adalah Gitar Kan gitu Keren kan ngomong gini Nah secara gak langsung juga temen-temen Kosa katanya nambah tuh Ada those instruments Ada those ones Jadi bahasanya those Maksudnya those nih jamak nih Lebih dari satu Kalau ini these Dekat Ya saya bahas juga ya Yang ini this one satu nih Ini Apa Jamak nih Dekat nih Jadi satu ini dekat Jamak ini dekat Kalau yang ini Jauh itu jamak Kalau ini jauh ini satu Itu pembahasan Jangan dibully Oh gitu aja Pokoknya dijelasin ya Gimana lagi Kan bagi pemula kan Harus dijelasin juga These ones Bahasanya These ones Ada S nya Are happy to play anytime What are those instruments? Those ones are guitars Begitu temen-temen That one is funny To make you laugh What is that performance? That one is comedian Ini barang ini nih Apa Benda ini Orang ini Orang ini Lucu nih Membuat kita ketawa Penampilan apa tuh? Ini yang Berprofesi sebagai komedi Atau stand up komedi Kan begitu Keren kan ngomong Mengingat lagi Kosa katanya Mengingat lagi kan? Ini terakhirnya These ones are wonderful Vanorama What are those objects? I think these ones are The mountain and the hill Jadi Benda ini Sangat panoraminya Mengagumkan sekali Objek hanya Saya kira objeknya itu Gunung sama bukit Begitu maksudnya This one is rather annoyed To start What is that vehicle bro? I think that one Is my old car brother Ini benda ini Agak menjengkelkan nih Untuk di start Dimulai nih Apa Untuk dinyalakan gitu Kendaraan apa nih sorry? Kendaraan apa itu bro? Ini mobil lama gue nih Kalau di start nih Apa ya? Kalau di start Kalau di start gak jalan Lama udah Sakit-sakitan gitu Kalau kayak orang Oke teman-teman Saya kira sampai disini dulu Mohon maaf kurang lebihnya Kalau memang Kita akan lanjutkan lagi Konten yang berikut ya Ini Sekali lagi Ini spesifik ke non-verbal Jadi tujuannya apa? Supaya teman-teman Terbiasa dengan non-verbal Terbiasa dengan Apa?